pagar sama jendelanya dibuka, apa ini rumah Nabila? aku capek oke hai semuanya balik lagi di KMC Tampi Stories nah untuk video kali ini adalah video kencan kedua bareng Nabila dan disini untuk kencan Nabila, pagi-pagi ya hari minggu, untuk tempatnya itu ada di area 6 di deket danau nah ini ada Nabila disini di pinggir danau ya, gak tau kenapa intinya mah biar gak bentrok kali ya, karena banyak banget dan hai Ed katanya hai Nabila dan kamu cantik sekali hari ini hehehe makasih ya, katanya jujur aku dari kemarin udah gak sabar sampai-sampai ngitung hari untuk sampai sekarang aku juga gak sabar oh ini adalah fungsi sepeda yang di quest kemarin untuk bersepeda bareng jadi kencannya emang sepedaan sih untung aja aku punya sepeda ya aku juga hehehe oke, mungkin sepedaannya itu di pinggir danau ini ya wiiiih keren banget ini di pinggir danau rumahnya juga cantik aku gak tau itu rumah siapa tapi intinya cantik banget aku tuh selalu selalu tiang berterima kasih kepada tim produksi Citampi Stories ikan aksin production itu keren-keren banget kayak real gitu kayak pengen masuk ke dalam gamenya gitu ih bagus gambar-gambarnya keren pagar sama jendelanya dibuka apa ini rumah Nabila dan katanya udah lama loh aku gak ngerasa sebebas dan sebahagia ini selama ini aku hanya fokus kerja keras untuk keluarga ku aja gak punya waktu untuk nyenengin diri sendiri iya kita tuh butuh healing butuh liburan gitu wuuu keren-keren kok cepet banget beralihnya padahal yang tadi juga udah bagus yang tadi foto pertama dan ini foto kedua wih udah Citampi ada ada curug apa ya apa sih bahasa Indonesianya curug aku gak tau air terjun gitu semacam itu ini keren loh gak nyangka di Citampi ada tempat yang sebagus ini dan kita lanjutin sepedahannya sampai oh air terjun iya sampai air terjun situ yuk nanti lanjut ngobrolnya disana oke dan ini setelah tiba di air terjunnya yang indah ini ada pelangi juga loh nah disini Nabila memungut sebuah batu kecil dan melemparnya ke arah air terjun oh bener-bener-bener yuk kita coba lempar batunya sambil meneriakan apapun yang mau kita luapkan ke air terjun itu pengen berteriak asli kayak seru sih oke aku aku duluan ya kok koknya itu aku disini intinya berteriak ya tapi aku malu nih sama tetangga kalau teriak beneran kan disangka gila lagi ini juga sama sih sama perasaanku intinya aku tuh benci banget sama kerja kataku sambil melepar kerikil tapi kalau gak kerja gak punya uang oke ini giliran Nabila ya untuk dia kan kerjanya sama kasir sebagai kasir aku benci komputer di tempat kerjaku katanya Nabila berteriak sambil melepar kerikilnya semoga terpukah jangan dipecat juga sih sekarang giliranku ya aku tuh muak banget mancing ikan black ghost aku capek capek susah banget dapetin astaga so sad sekarang giliran Nabila ya aku tuh muak banget diremehin sama orang ih sedih banget kata Nabila yang juga berteliak sambil melepar kerikilnya kayaknya aku aku juga harus ke air terjun deh disini bebas teriak seneng banget haha beban pikiran kami terasa lepas bebarengan dengan air terjun yang turun ikutan seneng deh kita berdua menikmatikan ningan kami di sekitar gemuruh air terjun aku kagum banget loh sama kamu iya bener aku juga serius dia bener serius ya kataku Nabila itu emang wanita yang kuat terus penyayang kamu bisa ngeringanin beban orang tua dan adik-adik pokoknya untuk kita-kita yang sandwich generation mari kita berpelukan disini Nabila meronang malu katanya kamu bisa aja aku pun sama ya sejak ketemu kamu aku tuh jadi lebih bahagia makasih ya kamu selalu ada buat aku dan bikin hidupku makin berarti oh berasa lagu beneran aku aku kayaknya suka kamu deh kok kayaknya tapi disini yang apa ya ngutarain duluan tumben karakter cowoknya duluan disini juga Nabila katanya aku mau neryakin satu hal lagi ya di air terjun sementara nambil dulu kerikilnya dan oh oh my god disini rata-rata cewek-ceweknya jadi lebih pemberani ya oke meneriakannya adalah Ed I love you aku suka kamu disini Nabila teriak sambil melempar kerikilnya ke air terjun dan aku kaget loh ini romantis deh aku rasa aku tidak akan melupakan apa yang terjadi hari ini Nabila menyukai aku dan hatiku kayak bermunga-munga aku sementer banget sih seleng loh tapi ya yaudahlah aku sementer hari ini dan semoga hubunganku dengan Nabila berjalan lebih lancar aku ditinggalin di danau tapi ya gak apa-apalah nanti pikir-pikir ini sepedaan dari pagi sampai jam 6 sore astaga aku ditinggalin sama bapak-bapak terus saat ibu-ibu lewat kaget nah oke sekian video scene kencan kedua balik Nabila dan aku suka banget ya selain karena pemandangan dan sepedaan aku juga melepaskan beban gitu ya sambil ikutan teriak-teriak nah oke sekian video kali ini nantikan video lainnya terima kasih sudah menonton bye-bye selamat menikmati